Diskoti Grand Club digeruduk belasan aparat detasmen polisi militer Jambi. Tiga anggota polisi berpakaian sipil yang mengaku berdinas di Polda Jambi diperiksa. Ketiganya juga menunjukkan kartu tanda anggota kepolisian Republik Indonesia. Usai diperiksa, tiga oknum polisi tersebut dilepas. Komandan detasmen polisi militer Jambi, Letnan Kolonel Irshad Hamdi, beralasan dibebaskannya mereka karena penindakan Polri bukan wewenang Denpom. Dan Razia dikhususkan untuk penindakan anggota TNI. Dari tujuh tempat hiburan malam yang didatangi, hasilnya Razia yang dipimpin Denpom Jambi tidak mendapati oknum TNI. Ya, kita periksa juga kalau kita membawa anggota Polri tentunya kita akan serahkan atau kita salurkan kepada propam atau paminal yang ikut giat kita. Namun demikian pada malam hari ini memang kita khusus intensif sasarannya anggota TNI. Razia diterapkan sebagai pembelajaran kepada anggota TNI yang nakal. Razia tidak dibenarkan di luar kegiatan dinas berada di tempat hiburan malam. Razia juga dalam rangka pemberantasan narkoba.